Assalamualaikum Halo teman-teman dan muda-bunda semua selamat berjumpa lagi dengan saya di resep mamagia kali ini saya mau berbagi resep masakan olahan dari terong terong ungu ya punya yang penasaran Mari ditonton videonya sampai selesai ini saya punya tiga buah terong terong ungu dan ini yang satu kembar sepertinya bunya kemudian bumbunya saya menggunakan cabe rawit ada 15 buah campur ya bun kemudian bawang merah dan bawang putihnya masing-masing satu siung kencur satu ruas dan jeruk limau secukupnya kemudian ini saya tambahkan kacang kacang tanah ya bun 100 gram kemudian kita siapkan wajan ini saya mau memanggang terongnya ya punya ini saya masukkan nanti kita lihat dulu kalau tidak muat kita sisihkan tidak semuanya ya punya terongnya dibagi dua ini saya bulak-balik terongnya ini harum sekali deh bun wangi terongnya boleh juga dikukus atau digoreng tapi menurut saya lebih wangi dibakar bun lebih sedap gitu harum wanginya baunya nah ini kemudian saya angkat satu ya bun karena ini terongnya bengkok gitu jadi susah untuk memanggangnya kemudian saya bulak-balik seperti ini harus rajin dibulak-balik ya bun ya ini sudah mulai agak gosong dan meletus itu bun ya terongnya berarti dalamnya sudah matang bun jika sudah meletus begitu kemudian ini saya angkat sudah matang dan saya masukkan lagi yang satunya lakukan sampai selesai ya bun sampai terongnya matang semua dan empuk ini sudah mulai gosong kemudian saya angkat dan ini saya sisihkan saya tunggu sampai dingin ya bun ya kemudian saya siapkan wajan dan minyak digoreng dulu kacangnya digoreng sampai matang menggunakan api yang kecil saja ya bun tidak usah terlalu besar nanti keberangas gosong kacangnya karena kacang tuh cepat sekali matangnya kemudian saya angkat dan saya masak bumbu yang lainnya cabe bawang merah bawang putih dan kencurnya saya goreng ya bun agar tidak bau langu ini juga tidak usah terlalu lama menggorengnya hanya sebentar saja kemudian diangkat kemudian saya siapkan cobek dimasukkan cabe bawang merah bawang putih dan kencur kemudian saya tambahkan garam penyedap rasa atau mecin dan gula jika bunda-bunda tidak ingin menggunakan mecin silahkan tidak usah menggunakan ya kemudian saya haluskan dan saya masukkan kacangnya yang digoreng tadi kemudian saya haluskan kemudian saya tambahkan air panas untuk penambahan air panasnya ini sesuaikan saja selera atau dikira-kira saja ingin banyak atau sedikit kuahnya ayo siapa yang bisa nebak saya mau masak apa kemudian saya beri perasan jeruk limau ini harum sekali ini loh bun rasanya segar gurih ada manis-manisnya dari terongnya kemudian saya tes rasa dan menurut saya kurang garam kemudian saya tambahkan garam karena ini kan pakai kacangnya juga banyak dan diberi air juga sesuaikan saja dengan selera kita masing-masing untuk rasanya ya bun kemudian kita kembali ke terongnya ini saya kupas bagian yang gosong-gosongnya agar tidak pahit kalau saya tidak saya tidak kupas semua ya bun hanya yang bagian yang gosongnya saja oh iya saya sampai lupa belum menyapa teman-teman dan bunda-bunda semua bagaimana nih kabarnya semoga selalu sehat selalu bahagia dan jangan lupa bersyukur ya tetap semangat untuk melakukan semua aktivitas kita semoga dilancarkan segala jalan urusannya sehingga dilimpahkan rezeki yang berkah dan barokah amin oh iya bunda hari ini bunda masak apa semoga resep yang saya bagikan dapat menginspirasi ya bun ya dan dapat bermanfaat dan ini sudah selesai saya buang yang bagian gosongnya kemudian saya taruh di atas sambal kacangnya ini rasanya sedap banget deh bun kemudian saya tekan seperti ini biar nyerep ya bun ya sambal kacangnya nah ini dia masakan kita hari ini sudah jadi pecak terong sambal kacang saya beri lalapan timun dan daun selada ini enak lho bun silahkan dicoba ya semoga resepnya bermanfaat assalamualaikum selamat menikmati